Anda mau upah yang dari manusia atau upah yang dari Tuhan? Upah yang dari Tuhan itu kekal abadi. Memuaskan kita. Tapi kalau upah yang dari orang lain, akan dikasih juga dengan muka yang busuk juga. Bisa. Dikasih dengan muka yang senyum tapi hatinya anda tulus. Upah dari manusia itu terbatas. Hari ini dia bisa kasih, besok mungkin dia. Tapi bagi Tuhan. Tuhan itu free giver. Dia memberi tanpa hitung-hitung. Dia memberi dengan leluasa. Karena dia tidak terbatas, kata kenalan. Karena itu harus punya pola pikir, Bapak Ibu. Uang itu hanya selembar kertas. Di dalamnya ada dua nilai. Yang pertama nilai nominal. Yang tertera pada uang 100, 1000. Kemudian ada 10,000, 20,000, 50,000, 75,000. Nilai nominal. Kalau ada dua nilai intrinsik. Tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia. Yang membuat uang itu dapat dipakai beredar. Ya, pada kedua sisi uang itu ya. The both side of money. Bapak Ibu, lihat di sini. Uang itu kan kertas. Tuhan dapat membawa uang itu kepada kita dari mana saja. Karena He is provider. Filipi 4, ayat yang ke-19 berkata bahwa Tuhan akan mencukupkan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliah.